Saudara Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Batas Usia Capres-Cawapres telah disetujui menyusul putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Nah bagaimana ini dapat mengubah aturan main di Pilpres dan pemilu pada umumnya dan di tengah laporan dugaan pelanggaran Ketua MK apakah memungkinkan akan berdampak pada pencalonan bakal Capres-Cawapres. Bagi hari ini kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar ada Ahmad Doli Kurnia lalu anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludam Titi Anggera ini dan Pakar Hukum Tata Negara B.P.T. Susanti. Selamat pagi Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Doli dulu deh. Pak Doli, bicara soal revisi PKPU, peraturan KPU ini kan disetujui mesti dihujani protes salah satunya dari fraksi PD Perjuangan ya kemarin. Nah dasar pertimbangan Komisi 2 akhirnya menyetujui perubahan ini apa saja? Dan ini kan memang mendesak karena putusan sudah dikeluarkan ya kaitannya dengan konteks putusan MK gitu Pak Doli. Penjelasan Anda bagaimana? Ya sebenarnya kita kan menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita ya. Nah di dalam undang-undang tahun ke-15 itu setiap KPU dan Bawasu akan menerbitkan sebuah peraturan KPU atau peraturan Bawasu apakah itu peraturan yang baru atau yang direvisi ya. Itu harus berkonsultasi dulu dengan DPR dan pemerintah. Dan ini sudah berkali-kali dilaksanakan gitu ya. Sesuatu yang baru. Jadi Bawasu dan KPU kemarin menyampaikan surat yang satu tanggal 23 September yang satu lagi tanggal 23 Oktober ya untuk memohon rapat dengar pendapat yang isinya konsultasi terhadap peraturan yang mereka akan terdikkan. Nah karena waktu saat mereka menyampaikan surat itu kita sedang masa reses maka kemarin seperti biasanya kami di Komisi 2 tidak pernah ya menunda-nunda begitu ada permohonan selalu di kesempatan pertama langsung kita jadwalkan dan kita laksanakan rapatnya. Nah kemarin hari pertama di masa sidang ini ya jadi pagi kami paripurna, siang kami rapat pimpinan dan rapat internal kemudian malam kita laksanakan atau kita belar rapat itu. Nah dan mereka menyampaikan seperti biasanya apa yang mereka akan terdikkan ya. Nah terkait dengan kalau Bawasu mungkin tidak ada persoalan lah kalian bukan sesuatu yang sekarang menjadi isu yang menjadi perdebatan publik. Nah soal PKPU ini ya mereka kan cuma merubah saja merubah pasal yang kemudian perubahan itu berdasarkan pukusan Mahkamah Konstitusi. Dan menurut kami semua pada saat itu ya sebagai pelaksana undang-undang KPU itu dan Bawasu juga sama ya tugasnya kalau memang ada perubahan aturan di mana di tingkat undang-undang atau peraturan yang lebih ini ya mereka harus menyesuaikan. Nah itu saja. Nah kalau kemudian teman-teman PDS Kematren itu kan lebih kepada pembahasan soal substansi Mahkamah Konstitusinya ya. Mereka kenapa diputuskan seperti itu. Nah kami waktu itu berpandangan ya itu bukan ranahnya di Komisi 2. Karena Komisi 2 mereka minta ngasih surat, konsultasi ya kemudian kita menggelar rapat itu. Ya tapi Pak Doli begini, ini kan soal putusan nomor 90 tahun 2023 yang sudah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Saat ini juga ada proses yang sedang berjalan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang artinya putusan ini juga masih dikaji ulang sepertinya karena ada tuntutan dari salah satu pelapor begitu ya bahwa putusan ini dianggap tidak sah dan harus dicabut nanti begitu tuntutannya bunyi tuntutannya seperti itu. Selain juga untuk memberhentikan secara tidak hormat ketua MK yang dinilai pelapor punya kepentingan. Nah kalau misalnya ini dikabulkan oleh Majelis Kehormatan MK lalu akhirnya berdampak juga pada proses program tahapan dan jadwal Pilpres ini kan ada perubahan lagi apa sebaiknya tidak menunggu proses itu selesai berjalan Pak Doli? Ya kami tidak seperti yang saya katakan tadi ya begitu kalau memang ada ya surat pengajuan atas pembahasan soal peraturan teknis ya kami tidak malah nanti kemudian menjadi masalah dulu sama juga waktu bahas peraturan KPU tentang pendaftaran calon presiden-calon presiden ini itu di Mahkamah Konstitusi sedang berjalan juga soal apakah kemudian orang-orang yang mengatakan judicial review itu diterima atau tidak. Tapi kan kita tidak menunggu itu pada saat itu. Jadi menurut saya ini jalan seperti bana biasanya sama juga waktu itu ditanya-nya nanti kalau misalnya kemudian ada perubahan ya disesuaikan lagi memang mekanisme peraturan guna kita begitu pada saat sekarang ini ada aturan yang berubah dan kemudian itu berkonserkuensi dengan peraturan teknis ya mereka harus disesuaikan nanti kalau ada perubahan lagi ya memang harus disesuaikan lagi artinya konteksnya memang saya menegaskan bahwa ya silahkan Pak Doli silahkan jadi pada saat mereka mengajukan yang dari revisi ini itu juga sedang sidang di Mahkamah Konstitusi Pembahasan Sopalot ini dan kita tidak tahu waktu itu putusannya apa sama juga sekarang kita kan tidak tahu putusannya nanti apa kalau kemudian katakanlah terjadi pelanggaran etik apakah kemudian akibat terjadinya pelanggaran etik menggugurkan putusan itu kita mungkin nanti buka fitri yang bisa jelas oke artinya komisi dua sejauh ini hanya menjalankan tupoksinya ya tugas pokok dan fungsi bahwa ada apa namanya revisi PKPU yang harus disetujui ini agar mengikuti saja flow yang sudah ada sudah direncanakan sebelumnya begitu ya nah saya coba ke Mbak Bibip Mbak Bivitri ya ini ada dua proses yang berjalan di DPR mengenai program tahapan dan jadwal lalu juga di MK yang saat ini masih berproses adalah apa namanya pelapor yang melaporkan ketua MK di nilai tidak sah meluarkan putusan karena punya konflik kepentingan keluarga begitu apa yang Anda lihat bagaimana ketatanegaraan kita ini bisa saat ini membingungkan publik terutama untuk menghadapi pesta demokrasi menghadapi pemilu Mbak Bibipitri silahkan ya membingungkannya kan sebenarnya disebabkan oleh pihak-pihak yang membuat putusan MK benar-benar sangat kontroversial baik dari aspek benturan kepentingannya maupun dari aspek hasil putusannya itu sendiri jadi betul bahwa ini persoalannya sangat-sangat pelik tapi yang memang perlu diklarifikasi adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK MK itu sebenarnya memang hanya mempersoalkan benturan kepentingan atau pelanggaran etik berupa benturan kepentingan oleh Ketua Anwar Usman dan tapi kemudian seperti tadi di cuplik ya dalam berita semua hakim sebenarnya sedang dipersoalkan dalam kaitannya dengan benturan kepentingan itu dan putusannya akhirnya berakhir nah secara prinsip sebenarnya putusan MK MK itu nantinya apapun putusannya tidak akan berpengaruh langsung pada pencalonan Gibran jadi tidak akan bisa menyebut dalam amar putusannya bahwa misalnya KPU tidak boleh begini atau begitu tidak akan karena MK MK wewenangnya terbatas pada etik dari orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran etik nah namun demikian yang masih kami diskusikan adalah kemungkinan dampaknya pada putusan 90 itu misalnya ketika MK MK memerintahkan kepada majelis yang tersisa dengan asumsi kalau nanti Anwar Usman dipicat dengan tidak hormat untuk mengulang atau karena sudah ada perkara yang masuk tiga perkara masuk untuk mengulang pembahasan pasal 169 huruf Q ini yang soal umur tadi ya yang ditambahkan atau itu bisa diuji lagi dan sudah ada yang mengajukan itu bisa saja dipercepat jadi ketidakpastian faktor ketidakpastian memang tetap ada karena itu juga mereka sudah membuat kebijakan bahwa maksud saya MK MK sudah membuat kebijakan untuk mempercepat pengambilan putusan 7 November karena ada batas memperhatikan jadwal pemilu tersebut walaupun menurut peraturan mereka itu maksimal bekerja 30 hari tapi mereka mempercepatnya melihat situasi politik seperti ini oke saya ke Mbak Titi Mbak Titi ini saya juga ingin saya dan juga publik mungkin ingin mengonfirmasi ulang saya tidak belum memahami betul ya undang-undang pemilu ini dan PKPU begitu Mbak Titi soal ini kemarin saya berbincang dengan Prof. Deni Indrayana sebagai pelapor gitu ya dalam dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman nah Beli mengatakan bahwa sebaiknya MK MK ini berputus sebelum tanggal 8 karena di tanggal 8 November ini ada proses yang bisa kita bilang revisi begitu ya revisi pasangan Capres-Cawapres apakah itu memang tertera dalam program tahapan dan jadwal jika memang maksud saya begini jika memang itu nanti akhirnya putusan MK itu dibatalkan di anulir begitu otomatis kan pencalonannya Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres ini juga akan dianggap tidak sah dan mungkin saja Pak Prabowo sebagai baca presnya juga merevisi Cawapresnya begitu memang ada aturan seperti itu ya Mbak Titi ya memang soal aktivitas atau program detil dari tahapan pencalonan sudah diatur di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 jadi disana disebutkan detil kalau hasil pemeriksaan administrasi dan lain sebagainya kan ada pemeriksaan kesehatan juga ya untuk mengkonfirmasi apakah sehat jasmani, rohani, dan seterusnya nah calon itu bisa diganti oleh partai politik yang mengusulkan calon jadi pengusulan penggantian namanya pengusulan bakal calon pengganti itu jadwalnya antara 26 Oktober sampai dengan 8 November 2023 setelah itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon pengganti sampai dengan 11 November verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti sampai dengan 12 November begitu ya dan pemberitahuan kepada partai politik pengusul itu juga maksimal 12 November kenapa maksimal 12 November? karena 13 November itu pasangan calon tetap harus ditetapkan oleh KPU jadi sudah ditentukan oleh pasal 276 undang-undang nomor 7 tahun 2023 bahwa masa kampanye itu dimulai 15 hari setelah penetapan pasangan calon tetap presiden dan wakil presiden karena masa kampanye nya 28 November berarti deadline nya adalah 13 November jadi itu memang Prof. Denny merujuk kepada peraturan KPU 19-2023 dimungkinkan untuk mengganti pasangan calon sampai dengan tanggal 8 November 2023 Mas Redi ya artinya ini jadwalnya tight juga ya Mbak Titi karena prosesnya cukup cepat harus dilakukan cukup cepat ada hanya beberapa hari saja untuk mengganti ini nah saya ke Pak Doli lagi Pak Doli kalau tadi saya bertanya dalam konteks Anda sebagai ketua komisi 2 DPR RI saya sekarang bertanya sebagai konteks Anda sebagai anggota fraksi Golkar atau kader partai Golkar gitu Pak Doli ini ada tuntutan di MK MK menjelis kohormata mahkamah konstitusi agar mencabut putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK nomor 90 tahun 2023 ini akhirnya akan mengganggu mungkin kalau memang putusan ini dikabulkan gitu ya eh putusan ini dicabut permohonannya dikabulkan oleh pelapor begitu tentu akan mengganggu proses pencalonan apa capres-capres dari partai Anda respons Anda melihat ini bagaimana apakah memang sudah dipersiapkan juga jika memang putusan ini akhirnya nanti dicabut oleh MK MK Pak Doli saya bayarnya double karena melakili dua itu gimana nih Pak Doli kira-kira dari partai Golkar sikap kami pertama kita sebagai warga di sebuah negara yang negara hukum saya kira kita sikapnya harus menghormati setiap putusan hukum apapun oke terlepas kita suka atau tidak suka terlepas kita apa namanya senang atau tidak senang nah putusan mahkamah konstitusi seperti yang sekarang sudah kita sama-sama ketahui itu harus kita hormati nah sama juga ketika kemudian ada sekarang yang melakukan proses menggugat kemudian apa namanya ya mempertanyakan mempersoalkan keputusan itu saya kira kita juga harus hormati ya itu juga hak konstitusi warga negara yang juga patut kemudian diberi kesempatan jadi apapun nanti keputusannya tentu kami akan hormati saya tidak mau mengandai-andai apakah dan putusan itu nanti akan kemudian menggugurkan putusan mahkamah konstitusi saya juga bukan ahli hukum apa negara atau ahli hukum apa gitu ya tetapi yang saya tahu yang saya tahu seperti tadi yang disampaikan ibu Bukitli itu sekarang itu adalah tidak mahkamah mahjuris mahkamah mahkamah konstitusi yang menyindakan soal etik ya apakah kemudian nanti setelah putusan etik itu nyatakan bersalah berkonsekuensi dengan berbanyak putusan saya kira mungkin ada upaya hukum lain yang bisa sampai ke sana ya menurut saya bukan di MK-MK karena sepuluh haman kami putusan mahkamah konstitusi itulah final and binding kalau kemudian nanti ada putusan mahkamah MP-MK itu kemudian memutuskan ada pelanggan etik rasanya sih tidak akan menubah keputusan tapi sekali lagi saya tidak mau mengandai-andai apapun keputusan dari mahkamah konstitusi kami sebagai peserta pemilu akan hormati termasuk konsekuensinya konsekuensinya nanti seperti apa tentu kami harus siap baik-baik Mbak Vivitri kalau kita bicara soal konteks materi tuntutan dari pelapor dari beberapa unsur begitu termasuk juga dari Profesor Dini Indrayana ini tuntutannya juga cukup serius karena ada tuntutan untuk mencabut putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan juga memberhentikan secara tidak hormat Ketua MK Anwar Usman kalau misalnya bicara soal putusan yang dicabut tadi apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bisa punya kewenangan atau misalnya mencapai titik itu untuk mencabut putusan Mbak Vivitri mencabut putusan tidak mungkin jadi kalau dari segi penalaran hukumnya sangat bisa diterima bayangkan makanya ada pasalnya sebenarnya dalam Undang-Undang Kekuasan Hakiman kalau memang ada salah satu pihak yang punya benturan kepentingan sebenarnya putusan menjadi tidak sah karena harus kita harus membayangkan logikanya begini seandainya putusan itu sudah terjadi tapi seandainya konstelasi hakim sangat-sangat berbeda dan orang yang punya benturan kepentingan mundur harusnya mundur karena itu jelas dalam Undang-Undang dalam Ratuan Kode Etik dan seterusnya kalau dia misalnya mundur hasilnya akan sangat-sangat berbeda nah jadi logika dasarnya begitu jadi di titik itu saya setuju nah tapi kan kita satu bicara logika hukum tapi yang kedua bicara kewenangan nah kalau kewenangan majelis kehormatan MK itu soal etik saja jadi memang dia tidak bisa langsung menyatakan tidak sah begitu misalnya tidak bisa langsung begitu makanya jalan memutarnya dan menurut saya tetap harus diberikan jalan keluar ini karena secara prinsip secara logika hukum ya harus ada dampaknya pada putusan 90 nah jadi jalan keluar yang dimungkinkan adalah satu putusan prinsipnya hanya bisa dibatalkan atau diubah oleh pengadilan yang mengeluarkan jadi kalau terhadap putusan 90 itu yang bisa dilakukan adalah MK bersidang kembali memeriksa lagi ya memeriksa lagi kedasakan permohonan yang sudah ada jadi kan pengadilan juga gak boleh saya mau memeriksa ini saya memeriksa itu kan juga tidak bisa untungnya kita sudah punya tiga permohonan lagi yang meminta MK menguji pasal yang kita persoalkan ini jadi bisa masuk misalnya melalui jalur itu karena sangat penting untuk berpengaruh pada putusan 90 karena logika hukumnya akan sangat berbeda nanti jadi simultan ya Mbak Bifitri etiknya berjalan nanti ketika sudah putus ada uji materi lagi yang dengan materi yang sebenarnya yang lama tapi baru begitu ya tuntutan lama tapi sidangnya yang baru nah ini yang bisa nantinya bisa atau tidaknya menganulir putusan 90 begitu ya kira-kira Mbak Bifitri betul nah saya akan ke Mbak Titi nanti tapi setelah jedak untuk menanyakan soal kepemiluannya Mbak Titi nah soal tahapan program dan jadwal pemilu di sisi lain kan revisi PKPU disetujui DPR dan apa namanya pemerintah juga setuju ya PKPU ini direvisi penyelenggara pemilu juga setuju di tengah laporan adanya dugaan pelanggaran hakim MK nah saya mau tanya aturan main pilpres ini mau diapakan lagi nantinya jadinya mau dirubah lagi seperti apa dan akhirnya apa dampaknya bagi tahapan pemilu saya akan tanyakan hal ini kepada Mbak Titi yang gereni setelah jedak disampai Indonesia pagi tetaplah bersama kami Mbak Titi revisi PKPU peraturan KPU ini kan sudah disetujui ya DPR setuju penyelenggara pemilu setuju yang juga jadi penting di tengah laporan dugaan pelanggaran hakim MK nah apakah ini dapat mengubah aturan main di pilpres dan juga apa dampaknya untuk publik kita sebagai pemilih juga karena sampai saat ini dibuat bingung gitu Mbak Titi ya jadi Mas saya ingin meluruskan sedikit ya jadi peraturan KPU itu tidak perlu persetujuan DPR dan pemerintah karena KPU itu lembaga yang mandiri tapi memang pasal 75 ayat 4 undang-undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan pembentukan peraturan KPU terkait dengan tahapan pemilu wajib dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR sebelumnya sudah ada yang menjadi latar belakang pasal ini yaitu putusan MK nomor 92 tahun 2016 di dalam putusan tersebut disebutkan konsultasi itu hal yang biasa untuk mengkonfirmasi misalnya kalau ada norma dalam undang-undang yang tidak jelas atau kemudian perlu penjelasan dari pembentuk undang-undang tapi soal putusan 90 ini dalam konteks KPU itu kan putusan pengadilan jadi sesuatu yang sebenarnya konsekuensi dari putusan pengadilan dalam hal konsultasi kalau saya punya pandangan agak berbeda kalau melaksanakan putusan pengadilan dia kan bukan mengkonsultasikan norma sebagai turunan dari pengaturan undang-undang untuk norma yang sebagai turunan pengaturan undang-undang sudah dikonsultasikan oleh KPU itulah yang menjadi peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 nah jadi KPU tidak butuh persetujuan dari DPR dan pemerintah tapi konsultasi dianggap hal yang memang ya sama seperti KPU juga harus konsultasi peraturan KPU dengan masyarakat dengan kelompok pemangku kepentingan lain yang disebut dengan meaningful participation nah yang kedua apa dampaknya bagi tahapan pemilu jadi situasi yang serupa tapi tak sama sebenarnya juga pernah kita hadapi walaupun tidak serumit sekarang tahun 2019 untuk pencalonan DPD pada waktu itu pengumpulan syarat dukungan dan lain sebagainya itu sudah dilakukan oleh salah satu calon terbitlah putusan nomor 30 tahun 2018 bahwa calon anggota DPD tidak boleh pengurus partai politik jadi itu putusan MK nah pada waktu itu putusannya langsung dieksekusi oleh KPU peraturan KPU diubah dan kemudian yang bersangkutan yang sudah mengumpulkan dukungan dan seterusnya tidak dibolehkan oleh putusan oleh peraturan KPU untuk dijadikan calon anggota DPD tapi situasinya itu berbeda karena kenapa pada waktu itu tidak ada putusan MK yang kemudian seperti hari ini kalau hari ini dia mendapatkan legitimasi untuk mendaftar dari putusan MK kalau yang sebelumnya dari undang-undang tapi undang-undangnya dibatalkan putusan MK kalau sekarang justru undang-undang dibatalkan putusan MK dan putusan MK menggaransi yang bersangkutan untuk mendaftar tetapi kemudian pertanyaannya bagaimana kalau tadi skenario seperti disampaikan oleh Mbak Bivitri MK-MK menyatakan ada problem etik berat ini sehingga kemudian ketika ada problem etik berat apalagi komposisi hakimnya kalau yang satu ketua ini dikeluarkan kan menjadi empat-empat begitu ya dan tidak boleh diikutkan lagi di dalam pengujian yang baru untuk norma pasal yang sama nah kita menunggu putusan MK bunyinya akan seperti apa apakah kemudian putusan MK persis seperti putusan 90 spesifik menyebut untuk berlaku pada pemilu 2020 atau seperti apa karena kan kalau dia kemudian mengkoreksi putusan 90 apakah tindakan yang diambil oleh KPU ketika ada putusan MK yang berlaku itu kemudian bisa dibatalkan oleh putusan MK baru begitu nah ini perdebatan konstitusional yang menurut saya menjadi menarik untuk didiskusikan tetapi undang-undang kita menyebut penetapan pasangan calon itu dilakukan pada tanggal 13 November dan masa kampanye dimulai tanggal 28 November selama ini pengalaman kami Mahkamah Konstitusi itu menghitung menghitung betul kalender pemilu dan biasanya dia akan menyesuaikan dengan kalender pemilu begitu oke perdebatan konstitusional yang sepertinya masih panjang dan sepertinya pelik sekali begitu ya ini juga ditambah nanti kalau memang ada riak-riak kecil di DPR yang akhirnya menjadi batu besar mungkin jika memang nanti pengajuan atau usulan hak angket ini muncul dari salah satu anggota DPR kadar PD perjuangan Masinton Pasaribu untuk mengusulkan hak angket DPR kepada Mahkamah Konstitusi nah Bu Masinton kemarin mengatakan bukan putusannya yang akan diangketkan begitu ya akan diselidiki oleh DPR tapi lembaganya nah saya akan bertanya ke Pak Doli fraksi Anda merespons usulan ini sejauh ini bagaimana Pak Doli? ya pertama setiap anggota memang punya hak anggota DPR hak pertanyaan hak interpelasi bahkan hak menyatakan pendapat itu sisi boleh-boleh saja cuman dalam konteks ini menurut kami gak relevan ya kan karena gak relevan hak interpelasi itu itu ditujukan kepada atau hak yang untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dukaan penyimpangan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah di eksekutif eksekutif nah sebetulnya sampai kepada putusan Mahkamah Konstitusi ya itu pemahaman kami ya tapi kalau kemudian ya yang namanya menyampaikan hak kan silahkan saja jadi kami apa namanya ya dengan apa yang kami ingin ketahui tentang hak hak yang dimeniki oleh anggota DPR itu ya sebetulnya tidak relevan masuk kepada wilayah putusan oke nah kalau Pak Doli tadi menilainya tidak relevan karena ini lembaga yudikatif bukan lembaga eksekutif begitu ya Pak Doli tapi kalau dari Mbak Bivitri saya tanya sebagai apa namanya analis ketatanegaraan hukum ketatanegaraan dari prinsip ketatanegaraan spesifik soal hak angket yang diajukan atau diusulkan oleh Masinton Pasaribu sebagai anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan ini relevan atau tidak dan sejauh mana kalau memang misalnya ini nanti namanya usulan ini diwujudkan begitu di DPR sejauh mana bisa memengaruhi putusan MK Mbak Bivitri tidak relevan itu jawaban tidak relevan luga saya itu dulu penjelasannya adalah jadi memang bahwa DPR ingin dalam tanda putip lebih galak begitu ya sekarang itu perlu kita apresiasi karena selama 4 tahun ini seperti tidur nih DPRnya setuju relatif tidur mungkin karena lebih dari 80% koalisinya Pak Jokowi nah kelihatannya karena konstelasi politiknya sudah berubah jadi pengen galak sedikit lah jadi itu kita harus apresiasi kan mereka memang DPR itu punya fungsi legislasi kemudian juga fungsi anggaran dan fungsi pengawasan ini prinsip teori dan juga konstitusi bilangnya begitu nah tapi fungsi pengawasan itu kan ada dua ada yang sehari-hari kapan saja misalnya menteri bisa dipanggil dan seterusnya ada yang sifatnya sangat punya implikasi pada relasi antara eksekutif dan legislatif nah hak angket ada di wilayah yang kedua ini nah dalam konteks itu hak angket itu selain diatur dalam konstitusi juga diatur dalam undang-undang MD3 MPR, DPR, DPD, DPRD nah ada pasal 79 ayat 3 undang-undang MD3 itu yang mengatakan bahwa hak angket hak interpelasi itu sebenarnya ditujukannya kepada eksekutif dalam konteks menjalankan faturan perundang-undangan ataupun dalam kebijakan mereka jadi memang kekuasaan kehakiman itu tidak seharusnya dipanggil secara politik karena kalau hak angket itu sudah secara politik kalau mau tahu apa sih yang terjadi dibalik itu semua bisa saja ada pemanggilan sekedar berkonsultasi misalnya ataupun rapat dengar atau apa misalnya ya rapat dengar pendapat atau rapat kerja begitu jadi dalam konteks fungsi pengawasan juga tapi tidak di level politik yang sifatnya relasi eksekutif dan legislatif seperti hak angket dan interpelasi nah pertanyaannya kan tadi nanti ada implikasinya gak pada putusan mahkamah konstitusi tentu tidak karena kalau putusan dan lembaga mahkamah konstitusi maupun mahkamah agung itu punya apa ya istilahnya itu perisai prinsipil yang namanya kemandirian kekuasaan kehakiman gak boleh legislatif cawe-cawe terhadap apa yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi maupun mahkamah agung baik ya artinya kalaupun itu mau dibicarakan itu di tingkat rapat dengar pendapat dengan mitra komisi mohon maaf mitra komisi di DPR dalam hal ini mungkin ada di ranah komisi 3 DPR RI begitu ya Mbak Bifitri ya ya kalau dibicarakan misalnya mendatangi MK untuk ada keingin tahuan tentu saja wakil rakyat bisa saja tapi interpelasi dan angket itu tidak bisa dilakukan terhadap lembaga yudikat oke baik terakhir saya ke Mbak Titi Mbak Titi ini riuh-riuh dari mulai apa namanya ada gugatan begitu akhirnya dikabulkan gugatannya untuk salah satu bakal cawapres yang dibilang partainya Pak Doli tadi under 40 gitu ya nah ini riuh-riuh yang ada dari awal sampai detik ini ini membuat publik apa ya nano-nano ya manis asem asin gitu rasanya campur-campur aduk gitu menghadapi apa namanya fenomena politik akhir-akhir ini pesan Anda untuk kami-kami sebagai pemilih begitu ya dan juga apa namanya sebagai seseorang yang melihat aksi-aksi belakangan aksi-aksi politik belakangan ini apa saja pesan-pesan Anda Mbak Titi Mas Radhi ini pemilu dengan tingkat ketidakpastian hukum dalam perspektif publik paling tinggi ya pengalaman saya mengikuti pemilu setidaknya sejak 97 saya mencoblos pertama kali nah ini di latar belakangi karena makin banyak orang atau para pihak dengan motifnya masing-masing melihat Mahkamah Konstitusi itu bisa menjawab kebuntuan hukum yang mereka hadapi dengan kepentingan yang masing-masing ya nah tentu saja Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim yang negarawan itu harus pandai kemudian mampu menempatkan diri dalam konteks tugas kewenangan dan fungsinya atau kemudian yang kita sebut dengan menahan diri judicial restraint di tengah dorongan untuk melakukan aktivisme yang luar biasa yang kedua adalah sebagai pemilih kita mesti insyaf ya bahwa bukan sekedar kita itu butuh datang ke pilik suara membuka surat suara lalu mencoblos tetapi juga kita perlu ingat surat suara yang kita buka di TPS itu haruslah dihadirkan dari proses yang juga jujur adil jadi memantau mengikuti mencermati proses siapa yang hadir sampai ke dalam surat suara itu perlu menjadi pertimbangan kita di dalam memilih jangan jadikan surat suara atau hari sebagai segala sesuatu prosedur sebagai sesuatu yang ada begitu saja jadi cermatilah prosesnya ikuti dan kemudian pilihlah memang kandidat yang mencerminkan keseluruhan proses sebagaimana asas pemilu kita luber jurdil dan demokratis begitu kita sama-sama nantikan keriuhan apa lagi yang bisa dimunculkan akhir-akhir ini keriuhannya lebih baik yang programatik yang masih yang skandal spekulasi kontroversi kasihan keriuhan taraf ide gagasan begitu ya betul kasihan Pak Doli semua orang perhatiannya di presidensi di pemilu presiden pemilu legislatif terpinggirkan padahal Pak Doli nih kampanye udah kemana-mana tapi kurang atensi karena tertutup pemilu presiden seolah-olah pemilu ini hanya pilpres padahal ada pemilu legislatif legislatif pun dibagi lagi ya ada DPR RI DPRD Provinsi Kabupaten Kota belum lagi kita akan menghadapi pilkada berat sekali sebenarnya pesan demokrasi kita di 2024 ini tapi ya kita hadapi dengan optimis saya didapil ya gimana Pak Doli saya didapil terus ini oh didapil terus untuk maintain ya Pak ya terus maintain suara ya tapi ya kita semua hadapi dengan optimis semoga ide dan gagasan lebih muncul ke permukaan dibandingkan dengan kereuhan-kereuhan yang tarafnya hanya elitis dan politis begitu ya karena publik juga akan dibuat bingung oleh ini semua baik terima kasih Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Partai Golkar lalu anggota Dewan Peminap Perkumulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludam Titi Anggreni dan juga Pekar Hukum Tata Negara B. Fitri Susanti telah berbagi perspetiknya di pagi hari ini di Sampai Indonesia pagi terima kasih Ibu-Ibu dan Pak Doli terima kasih Ibu-Ibu dan